Ya, Pemirsa, meski hari libur panjang kemarin sudah usai, bagi Anda yang sedang berkunjung ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, wajib menikmati liburan Trip 3 Danau. Dan informasi ini juga sekaligus menutup ID siang hari ini, Pemirsa. Dan saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube at Official iNews. Berserta kerabat kerja yang bertugas, saya Anggi Pasar, Ibu dan Rekasa ya. Pram seja, Pemirsa, pamit undur diri. Selamat berhubungan, terima kasih dan sampai jumpa. Pintu gerubang inilah yang menjadi penyambut bagi pengunjung setelah memasuki Kampung Muara Nggelam di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kampung ini menarik bagi wisatawan karena keunikannya. Di sepanjang kampung, tidak ditemukan daratan karena kampung ini berdiri di atas danau bernama Danau Semayang. Tak jauh dari kampung, terdapat sebuah danau melintang, di mana pengunjung dapat menikmati keunikan lainnya, yakni sebuah pohon yang berdiri di tengah danau. Pohon bernama Setia Raja ini, konon dipercaya sebagai pohon abadi atau tidak pernah mati. Satu danau lainnya, yakni Danau Jempang, danau ini memiliki luas 15.000 hektare dengan kedalaman hingga 8 meter. Wisatawan bisa menikmati jemata panjang yang membuka desa melintang dan desa sebamban yang berada di atas danau Semayang yang luas mencapai 11.000 hektare. Kebetulan, ke daerah Tiga Danau itu, for the first time, dan eksperiensnya luar biasa banget, bersyukur banget diajakin ke sini ya, kayak. Terus juga setelah dari desa Morang Gelam tadi, kita ke desa melintang juga, dan juga jembatan panjang. Ya, jembatan terpanjang yang ada di desa melintang, yang menghubungkan desa melintang dan desa sebamban. Setelah diajak berkeliling, tegul, setelah diajak berkeliling Tiga Danau, apakah ada tertarik berkunjung? Selain keindahan alamnya, warga Tiga Danau dikenal sangat ramah. Warga pun dengan antusias menyambut para wisatawan. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Paskar Dianca, Ayus melaporkan.